Lagi-lagi kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Jambi, Palembang, kilometer 20 RT 19 Desa Sebapo, kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan mobil truk box B9325FXV, mobil truk tronton BE8583AU, dan mobil truk koldiesel box 9002SJJ. Inilah video amatir yang direkam warga saat setelah terjadi kecelakaan beruntun di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Kali ini lakal lantas terjadi di Jalan Lintas Jambi, Palembang, kilometer 20 RT 19 Desa Sebapo, kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan mobil truk box B9325FXV, mobil truk tronton BE8583AU, dan mobil truk koldiesel box 9002SJJ. Saat dikonfirmasi melalui telepon, kasat lantas Polres Moro Jambi AKP Angga Lufianto mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat selasa pagi, yang melibatkan mobil truk box dengan nomor polisi B9325FXV, mobil truk tronton BE8583AU, dan mobil truk koldiesel box 9002SJ. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, diduga kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat mobil truk box B9325FXV yang berjalan dari arah Palembang menuju Jambi. Dan pada saat di TKP di jalan lurus beraspal, mobil tersebut mendahuli mobil truk Mitsubishi koldiesel box B9002SCJ yang berada di depannya, dengan cara melaju ke lajur sebelah kanan. Kemudian dari arah Jambi menuju arah Palembang, datang mobil truk tronton BE8583AU. Akibat kejadian ini, pengemudi truk box R1 warga Serangbanten, Galih Bayu Aji warga Sukabumi Bandar Lampung, dan Emreza Ramadhani warga Palembang Muarajambi mengalami luka-luka. Sementara truk tronton mengalami ringsek berat, dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!